Terjawab sudah apa kasus Awang Farouk Ishak, Afi, yang membuat mantan gubernur Kaltim itu kini resmi jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. KPK menetapkan Awang Farouk Ishak sebagai tersangka kasus suap izin usaha pertambangan, IUP, di Kalimantan Timur. Selain Awang Farouk Ishak, Afi, ada dua nama lainnya yakni DDWT dan ROC yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap IUP di Kaltim tersebut. Berstatus tersangka kasus suap IUP di Kaltim, mantan gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak dan dua tersangka lainnya, DDWT serta ROC juga dicegah ke luar negeri. KPK telah melakukan penyitaan dokumen izin usaha pertambangan, IUP, dalam penggeledahan rumah mantan gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, Afi. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha tambang. BB, barang bukti, yang didapat terkait dengan dokumen-dokumen pengurusan izin usaha pertambangan, ia ungkap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat, 27 September 2024. Asep menambahkan bahwa KPK perlu memperhatikan kurun waktu dugaan suap terkait IUP tersebut. Ya betul, ini terkait masalah penerbitan izin usaha pertambangan. Nanti kita lihat karena ada pergeseran. Kalau tidak salah, kalau dulu gubernur boleh, keluarkan IUP, tapi saya mau lihat pergeseran perpindahannya tahun berapa. Iujarnya seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Sementara itu, jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengonfirmasi bahwa KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus suap yang melibatkan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan IUP di Kalimantan Timur. Untuk diketahui bahwa pertanggal 19 September 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ijelas Tessa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Berdasarkan informasi yang dihimpun kompas.com, inisial 3 orang tersangka tersebut adalah AFI, DDWT, dan ROC. Salah satu di antara inisial ini merupakan mantan pejabat tinggi di Kaltim. Ketiganya telah dilarang bepergian ke luar negeri berdasarkan surat keputusan nomor 1204 tahun 2024 yang dikeluarkan KPK pada 24 September 2024. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan, penggeledahan di rumah awang Faruk Ishak di kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan kasus baru. Meski demikian, Nawawi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai perkara yang sedang diusut oleh KPK, Ijbaru. Baru kasus itu baru kita tangani. Jekata Nawawi di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Nawawi mengatakan, kasus tersebut masuk dalam proses penyidikan. Yang bisa saya sampaikan barangkali sudah dalam proses penyidikan. Sudah di tingkat penyidikan, e-ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.